Pengadilan Negeri Depok menggelar sidang perdana kasus kekerasan terhadap anak di daycare Winston School yang dilakukan oleh terdakwa Beita Irianti, seorang influencer parenting sekaligus juga pemilik daycare. Sidang yang berlangsung kali ini mengagetakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Beita Irianti. Dalam sidang dakwaan kali ini, CPU mengungkapkan kronologi terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap dua korbannya, mulai dari benyeret, pemukul hingga mendorong kepala korban. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum terdakwa mengatakan pihaknya mendolak semua isi dakwaan. Meski demikian, kliennya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Selain itu, tim kuasa hukum terdakwa juga memohon kepada majelis hakim untuk memindahkan terdakwa menjadi tahanan rumah, karena kliennya sedang mengandung. Jadi karena kondisi klien kita ini kan sedang mengandung usia 6,5 bulan berjalan, sudah memasuki usia 7 bulan. Dengan kondisinya kan sempat kemarin di tahanan kores juga, sempat ada tingsan beberapa kali di Cewodong juga, makanya kita mintakan ketua pengadilan, teman keadilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.